Black Pass, baru-baru ini Kawasaki Motor Indonesia yang barusanya meluncurkan varian terbaru dari Ninja Namun Ninja yang diluncurkan bukan sembarang Ninja, karena apa? Ini versi dari superbike-nya Kawasaki Ninja 2.5 Nah, secara tampilan memang mirip banget ya Kalau di sampingnya memang mirip banget Tapi kalau Anda perhatikan detilnya jauh sangat berbeda, apalagi dapur pacunya Mau tau apa motornya? Ini dia, All New Kawasaki Ninja 636 Posisi riding-nya bisa dibilang jauh cukup nyaman ya Untuk sekelas superbike seperti dia ini Kenapa saya bilang begitu? Coba Black Pass perhatikan, ini jog-nya tebal banget Terus masih banyak celah di mana saya bisa memundurkan posisi bokong saya Dan kalau melihat dari jog belakangnya juga, selain bisa untuk membonceng Namun juga ada padanan di sini, karet juga di depannya Jadi kalau misalnya saya terlalu ke belakang, ini juga bisa membuat bokong saya tidak terlalu cepat berjalan Dan posisi riding seperti biasa, enak banget ya Kalau saya perhatikan sih tankinya tidak terlalu prevulsioner dibanding 6365 Karena posisinya masih enak buat dijepit oleh bagian paha Anda Dan kemudian kalau di sini ada celong di bagian tankinya Jadi bisa membuat Anda menaruh atau menyanggah helm Anda ketika Anda pakai helm Kan di sini sudah pasti, jadi seperti ini Jadi banyak celah di sini, sehingga tidak mengganggu visibilitas menuju ke pandangan depan Stangnya juga tidak terlalu menunduk seperti rival-rivalnya di kelas 600cc Untuk yang 636 ini tetap lebih bersahabat kalau buat tangan saya Dan modelnya masih under york Dan juga tampilan LCD-nya juga gampang dan mudah dipantau Dan cukup jelas, bahkan lebih jelas daripada versi sebelumnya Fokus ke depan pun secara kasat mata, secara bayangan mata Masih kelihatan Anda di speed berapa Dan ini penting untuk kelas berbaik Karena Anda memang harus fokus ketika Anda ngebut atau melesat di sirkuit Saya yakin bahwa motor ini black pass gunakan sehari-hari pun tidak akan menyusahkan So black pass inilah jawaban kawasaki terhadap Anda Penggemar kecepatan yang ingin motor yang kencang Namun tidak terlalu besar, tidak terlalu berat Namun tetap kompak dibawa di dalam perkotaan Ini dia, All New Kawasaki Ninja 636